Pembesar setelah Jumat kemarin mangkir dari panggilan Dewan Pengawas KPK, Ketua KPK Firly Bahuri hari ini terlihat bermain bulu tangkis di GBK Arena. Firly membantah pernah melakukan pertemuan dengan mantan mentan Sherul Yassin Limpo di rumah Kertaregara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan Dewan Pengawas KPK tanpa alasan yang jelas pada Jumat lalu. Namun dua hari kemudian, atau Minggu 29 Oktober 2023, Firly justru terlihat bermain bulu tangkis di GBK Arena Jakarta dalam acara Kasat Cup 2023. Dalam kesempatan tersebut, Firly membantah pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Sherul Yassin Limpo di rumahnya di kawasan Kertaregara. Saya sudah ada mencari penjelasan sebuah, katanya di Kertaregara itu buat kalau dulu diawakan, karena situ kena ISJL, tidak ada. Itu ada tempat istirahat, kursus-kursus ada di kawasan Kertaregara. Itu berarti nyalah ya Pak? Pak nanti Dewas akan manggil lagi, akan hadir Pak. Kenapa? Dewas nanti? Kita juga bisa mutusin dulu Pak ya. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menjatuhalkan seluruh pimpinan KPK untuk memberikan pernyataannya terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan KPK dengan Kementerian Pertanian. Namun Firly meminta kepada Dewas KPK agar menjatuhalkan ulang pemanggilannya setelah 8 November 2023. Rencananya memang diperiksa hari ini semua pimpinan, tapi ada, kami baru dapat juga konfirmasi dari Sekretaris Pimpinan itu, kalau yang bisa diperiksa hari ini hanya Pak NG. Hanya Pak Nurul, Pak Nurul Bupron ya, Pak Nawawi sedang sakit, Pak Yohanes Tanak dan Pak Alexander Marwata sedang dinas keluar kota. Pak Ketua KPK, Pak Firly, minta di jadwal ulang setelah tanggal 8 November. Sikap Firly ini dinilai memperlambat gerak dewas dalam memproses laporan etik terkait pertemuannya dengan mantan mentan Syahrul Yasi Limpo. Tim Liputan, Metro TV Tempatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Tempatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.